Pemerintah Australia melarang impor produk daging untuk penggunaan pribadi dari Indonesia. Laka ini sebagai pembatasan baru, guna menghentikan penyeparan penyakit mulut dan kaki atau PMK. Menteri Pertanian Australia, Muraiwad, mengatakan aturan ini telah berlaku mulai tengah malam Rabu 7 September kemarin. Makanan seperti olesan roti yang terbuat dari daging hingga kerupuk babi dilarang masuk ke Australia. Namun, larangan itu tidak berlaku untuk impor produk daging penggunaan komersial. Alasannya, bisnis tersebut sudah mematuhi peraturan biaya cukai yang ketat. Aturan larangan impor daging ini tak hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga bagi 69 negara lainnya. Kasus PMK sendiri belum masuk ke Australia, namun negeri kangguru tersebut telah membendung wabah dengan menerapkan aturan biosekuriti di pintu masuk perbatasan. Terima kasih telah menonton!